Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Zawin Diulas produk Mantap luar biasa Jadi temen-temen suasana kali ini tuh memang agak gelap-gelap Karena sebelum saya mengulas produk Saya mau bercerita Cerita-cerita yang memang sudah diharapkan Dan diminta oleh kawan-kawan Di komen baik di youtube Twitter maupun di instagram Itu adalah cerita horor Udah lama gue gak cerita-cerita kayak gini Dan kebetulan karena memang sekarang produk Yang mau diulas Dong ulasin Karena harusnya gitu Ulang ya Kebetulan sekarang memang produk yang mau diulas Dong ulasin Ini berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini Jadi dulu temen-temen Waktu di Gunung Gede tahun 2010 Ada temen gue naik ke Gunung Gede Itu si Malik Sama si Irvan Dia berangkat ke Gunung Gede Terus nge-camp di kandang batu Kandang batu tuh Kalau misalnya temen-temen lewat jalur Cibodas Itu pos yang ada di bawah kandang badak Yang memang gue dari awal berangkat ke Gunung Gede Juga dibilangin titik-titik angker di Gunung Gede Itu yang pertama di kandang batu Yang kedua di Telaga Biru Kalau Telaga Biru tuh mitosnya kita gak boleh lewat situ maghrib-maghrib Nah kalau di kandang batu tuh memang angker lah Ibarat kalau di Gunung Laut tuh di pos empatnya Begitu Nah temen gue si Maliki sama si Irvan ini Dia nge-camp tuh di kandang batu Terus biasalah standar kita Kalau misalnya malam-malam itu kita gak langsung tidurkan Kita ngerokok dulu ngopi-ngopi masak-masak di depan tenda Begitu Nah si Malik sama si Irvan ini di depan tenda tuh Di taras tenda begitu kan Terus dia ngerokok Ngobrol-ngobrol ketawa-tawa Begitu Sampai sekitar jam 3 Lagi ngobrol asik begitu Si Maliki sama si Irvan gitu Tiba-tiba Si Malik itu di toel Dari belakang di dalam tenda Ditepok mundaknya Terus ada suara Eh lu belum tidur Terus si Maliki nengok ke tenda Pas si Maliki nengok ke tenda Ternyata yang nge-negor itu si Irvan Terus nengok Eh lu Terus dia nengok lagi kan Ke si Irvan yang ngobrol gitu Udah gak ada si Irvan Terus si Irvan itu Nanya tuh Kenapa lu Muka begitu Gak apa-apa Tidur lagi lah Jadi memang kalau di gunung tuh Kita ngeliat sesuatu tuh Jangan langsung Diceritain ke temen Perjalanan Karena Ketakutan yang lu dapet di gunung itu Cukup lu simpen sendiri Jangan dibagiin ke orang lain Karena kalau semuanya ketakutan Bisa gawat tuh Nah temen-temen Kalau kata yang lain-lain gitu Lingkaran gue waktu itu Itu dibilang di kandang batu itu Apa ya Kayak Orang yang ngeganggu si Maliki itu Adalah penunggu kandang batu Yang katanya Mitosnya Itu adalah Kuntilanak Gue kalau inget-inget cerita ini Itu asli Serem banget men Coba Lu bayangin Kalau misalnya lu lagi ngobrol Berdua sama temen lu gitu Terus udah asik ngobrol berjam-jam Tiba-tiba Ditegor dari belakang Ternyata yang negor itu adalah Temen lu yang gak cukup ngobrol tadi Terus pas nengok lagi Ternyata temen lu itu Yang di depan lu Ngobrol berjam-jam udah gak ada Sebenernya yang lebih gawat adalah Misalnya gue sama si Ucup lah gitu Gue lagi ngobrol sama si Ucup Begitu Depan tenda tiba-tiba Udah berjam-jam ngobrol Tiba-tiba dari belakang si Ucup negor Eh Win Lu belum tidur Gue nengok Gue bingung lah Ucup Pas nengok lagi Lah Ucupnya belum hilang Masih ada juga si Ucup Nah itu kan gue jadi bingung tuh Gue akan Kalau gue sih Gue akan Hanya siapa lu yang Ucup lu Salah satunya kan setan Satunya lagi si Ucup Si Ucup tuh Gue orang Gue orang Itu bingung tuh Kita membedakan Mana yang setan Dan mana yang si Ucup Itu Sulit lah gitu Dan teman-teman Kebetulan pada kesempatan kali ini Gue udah nyari koneksi kemana-mana Gue udah pernah ke Banyuwangi Gue udah pernah ke Kalimantan Gitu Ke tempat-tempat yang memang dukunnya banyak Nah pada kesempatan kali ini Akhirnya gue bisa mendapatkan koneksi Nomor kontak Kuntilanak yang bersangkutan Jadi pada kesempatan Ulas produk Ulasin dong Pada kesempatan kali ini Saya mau mengulas Kuntilanak Kwa Gunung Gede Langsung saja kita sambut Ini dia Kuntilanak Gunung Gede Tepuk tangan Serangkan dulu Oke Eh dia di akhirnya Udah Gue udah lama banget Pengen ketemu sama Kuntilanak-Kuntilanak Yang ada begitu Dan kebetulan Akhirnya gue bisa dapet juga Kontak Kuntilanak Yang ada di kandang batu Alhamdulillah Nah kebetulan Mas ini Apa mbak nih Jenis kelaminnya apa ya Cowok-cowok Oh cowok Cowok ya Ini berarti mas Kunti Nah gue juga baru tau Ternyata Kuntilanak itu Bukan hanya cewek Tapi juga ada cowok gitu kan ya Ada cowok Bisa ngaceng Kenapa? Bisa ngaceng Bisa ngaceng Jadi Kalau yang biasanya Yang cewek itu Gue juga udah ngobrol-ngobrol Di backstage tadi Jadi ternyata Kuntilanak itu Kalau yang cewek itu Pake daster memang Nah kalau dia itu pake gamis Jadi Ada kantongnya loh Dan Kita ngobrol-ngobrol juga Di backstage tadi juga Sebelum gue sambung ke Mas Kuntinya Itu ternyata Mereka tuh punya job desk Job desk masing-masing gitu Jadi ada tempat-tempatnya Dan kebetulan Dari pusat Si Jupri Si Jupri Si Mas Kunti ini Si Mas Kunti ini Dia penempatannya Ada di kandang batu Gunung Gede Begitu kan ya? Begitu Jadi sebelum-sebelum Di kandang batu Sebenarnya Si Mas Kunti ini Udah pernah Di penempatan itu Ada di tempat lain Duduknya dimana mas? Lowakwaru Itu di daerah mana? Malang Di Malang? Hmm Seminggu gak kuat Karena? Gak ngerti bahasa Jawa Oh gak ngerti bahasa Jawa Kalau di Kandang batu Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia Bahasa Betawi Ada Bahasa Sunda juga Ada banyak Banyak orang Jakarta Disitu dah Tapi kalau bahasa Sunda Mas yang ngerti ya? Entah Mungkin kalau disini kan Anjing Bangsat Anjing Bangsat Di Youtube Enggak ngomongnya Anjing Bangsat Kami di internet Semuanya ngekemen dekat Sosuci Terus gak betah Karena gak ngerti bahasannya Sering diludahin juga Oh itu saya Mas Saya ngelkos di dekat Gunung Gede Jadi biar gak jauh gitu Gunung Gede Dia gak jauh Makanya saya ngakos disitu Baru malam saya kerja Terus target utamanya Yang ditakut-takutin Siapa ya mas? Ya sebetulnya Trainingnya tuh Kalau misalkan Dia gak Apa namanya Dia baik Tapi hatinya lemah Kita coba tuh takutin Nanti kalau misalkan Nah itu dapat poin satu Dari atasan Ada poinnya Poin satu Terus? Jadi kalau misalkan Ada yang sampai lari Sampai kencing Ada yang sampai Sampai lari ke jurang Itu gobloknya Serem banget Jadi kuntilanak Berat Jadi gimana? Harus mati dulu Ya pendapatan Sesajen Sesajen Oh dari sajen Orang-orang Kadang pisang Kadang nasi Kadang kopi Makanya sering kita Apa namanya Sering kita kan Kerjanya malam ya Pak ya Jadi kita tuh Harus begadang Harus kuat Maka kenapa kayak Kopi hitam Oh karena kerjanya malam Saya baru tahu Yang paling sulit dulu Pernah nakut-nakutin orang itu Sesulit apa gitu? Ustadz Ustadz? Gimana? Ustadz naik gunung kan? Sud Apa lo? Hah? Aku baca naik kursi lo Kayak Ya elah Baru kerja sehari Udah ketemu Ustadz Baru keluar pertama Kadang temen saya dimasukin botol Gak, kenapa ya? Shut up Gitu ya Allah Mana botol lo? Buat marjan Bekas marjan gitu ya? Temen saya mati Udah mati mati lagi Pak Diabetes kan? Gula semua Gula semua Gila emang Itu yang susah-susah Susah-susah Ustadz Terus yang Punya telaga dalem Tenaga Tenaga dalem Telaga dalem Disini ada air Ada Ustadz Ada dukun-dukun Kayak anjing Gimana? Kita lagi selau-selau Lagi jalan biasa Dimasukin ke orang Terus ditanya-tanya Kan belum siap ya? Kita tuh lagi Apa ya? Lagi libur Lagi libur Lagi libur lebaran Dua hari kan? Terus ada Bikin acara-acara gitu Pak Dimasukin Duh! Sah dia Sah anjing Orang lagi libur Ditanya-tanya Udah ke dalam badan orang Sah anjing Eh jangan sasain nih TV-TV nanti Nanti sajian-sajian Kopi-kopi gitu Kita kayak Yaudah boleh Boleh Kasih skrip gitu Kasih skrip Jadi sebetulnya Film-film itu tuh Enggak bohong kan? Enggak bohongan? Tapi setannya di briefing Setannya di briefing? Iya Jadi rapi Terus masalah baju ini ya Yang gue penasaran banget nih Mas Puti nih ya Kenapa setiap kuntilanak itu Pakainya tuh selalu Putih panjang gitu? Biar kalo malem Keliatan Keliatan Dan putih itu kayak Keliatan terang aja Di tempat gelap Mas kan ada Apa ya? Penempatan-penempatan kayak gitu Itu kan konsekuensinya tinggi kan? Betul-betul Mungkin awalnya masnya di Lokwaru Terus akhirnya ke Bogor Mungkin nanti bisa jadi ke pusat Pusatnya dimana mas ya? Pusatnya di Jakpus Oh di Jakpus? Jakarta Pus ya Kita main di Ancol Makanya si manis Jembatan Ancol tuh Harganya tinggi banget ya Jadi kayak cita-cita Para kuntilanak-kuntilanak ini Ke Ancol gitu Masih manis nih Sampai sekarang? Sampai sekarang? Tahun 98 sampai sekarang Ih masih manis ya Masih manis ya? Awit muda deh Pertanyaan terakhir nih Buat Mas Kunti Ada rencana buat Apa ya? Pindah kerjaan yang lebih baik kayak gitu? Ada sih Saya tuh pengen banget ke Thailand Thailand? Thailand tuh saatannya serem-serem Jadi kayak Kayak apa ya? Pikirin di duniaan Pengen-pengen ke Thailand Pengen ke Thailand Karena di Thailand tuh saatannya serem-serem Sama kayak pemain bola Main di Barcelona lagi Jadi kayak Jadi pengen menjadi bagian dari Dunia kehantuan di Thailand Soalnya Thailand Ya Thailand pokoknya paling top Paling top ya? Begitu Jadi itulah Dia teman-teman Ulas produk kak Ulas indok Pada kesempatan kali ini Bersama dengan Mas Kunti Jadi Mas Kunti tuh Cita-citanya adalah Ingin ke Thailand Dan Apa ya? Membuktikan eksistensinya Sebagai seitan Indonesia Di kancah internasional Mudah-mudahan Kita sama-sama doakan Agar cita-cita dari Mas Kunti ini Bisa Terlaksana Supaya kita juga punya Apa ya? Gengsi Di dunia persetanan Di planet bumi ini Begitu ya Dengar-dengar sih ada Universe-nya Kalau nggak salah Pusatnya itu ada di Saturnus Nah mudah-mudahan Mas Kunti Juga bisa setelah Dari Tai Langit ya Amin Terima kasih banyak Itu dia teman-teman Ulas produk kak Ulas indok Pada kesempatan kali ini Saya Zawin Saya Ucuk Saya Kunti Lanak Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih